Cukup satu musim, Halen masuk bolongan langka dengan Cristiano Ronaldo. Striker Manchester City, Erling Halen, cukup membutuhkan satu musim untuk masuk bolongan langka bersama Cristiano Ronaldo. Erling Halen tidak butuh waktu lama untuk menyentuh rekor sejumlah legenda, termasuk Cristiano Ronaldo. Musim perdana Erling Halen bersama Manchester City berlangsung dengan meraih, striker asal Norwegia tersebut tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di klub baru. Meski baru berusia 22 tahun, sang striker sudah berkontribusi besar terhadap kesuksesan Manchester City. Halen merupakan salah satu aktor utama dalam kesuksesan The Citizens meraih treble winner pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Bersama klubnya, Halen berhasil mengangkat tiga trofi sekaligus di Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Prestasi tersebut diikuti oleh rekor pribadi yang tidak kalah fantastis dari sang striker. Selain memenangi Liga Inggris, Halen juga menjadi top scorer kompetisi tersebut. Pemain bernomor punggung 9 tersebut mencetak 36 gol di Liga Inggris musim ini. Rekor tersebut semakin sempurna karena sang striker juga terpilih sebagai pemain terbaik versi asosiasi penulis sepak bola FWA. Memadukan dua gelar individu dengan trofi Liga Inggris dan Liga Champions bukanlah prestasi sembarangan. Dilansir bolasport.com dari Skauka, hanya Cristiano Ronaldo yang sebelumnya mencatat prestasi serupa, Cristiano Ronaldo memborong rekor tersebut saat masih membela Manchester United pada musim tahun 2007 sampai tahun 2008. Ronaldo sendiri butuh hingga empat musim untuk akhirnya mendapat status kehormatan tersebut, sementara Halen hanya memerlukan satu musim bersama Manchester City untuk melakukannya. Grealis ke Guardiola, terima kasih sudah percaya aku. Jack Grealis meraih gelar juara Liga Champions bersama Manchester City. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Pep Guardiola. Man City memetik kemenangan 1-0 atas Inter Milan di final Liga Champions. Dalam laga di Ataturk Olympic Stadium, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 dini hari WIP, Rodri yang menjadi penentu kemenangan The Citizens. Jack Grealis larut dalam kegembiraan usai berhasil menggapai si kuping besar. Pencapaiannya musim ini kian spesial karena juga berhasil menjuarai Liga Inggris dan Pialafa. Kepercayaan besar Pep Guardiola yang menjadi alasan Grealis memberi ucapan terima kasih untuk juru taktik asal Spanyol itu. Semua orang yang kenal aku, tahu betapa aku sangat mencintai sepak bola dan ini apa yang aku kerjakan sepanjang hidupku. Melihat keluargaku di tengah kerumunan membuatku sangat emosional. Aku hanya bilang ke manajer, aku ingin berterima kasih. Dia sudah memberi kepercayaan besar padaku. Dia seorang jenius. Jack Grealis datang ke Man City pada awal musim 2021-2022. Dia ditebus dari Aston Villa dengan harga 100 juta pound sterling. Sebanyak 4 trofi sudah diraih Grealis bersama City. Pada musim pertamanya bersama City, gelar juara Liga Inggris yang diraih. Guardiola, Man City juara Liga Champions itu takdir. Man City tampil sebagai kampiun setelah mengalahkan Inter Milan 1-0 di final yang dilangsungkan di Istanbul tadi malam. Rodri menjadi penentu kemenangan The Citizens setelah mencetak gol semata wayang selepas turun minum. Gelar Liga Champions ini memastikan Man City menjadi treble winners 2022-2023. Sebelumnya, Man City sukses merengkul gelar juara Premier League dan Piala FA. Tidak bisa dipungkiri, dengan pencapaian itu Manchester City resmi menjadi salah satu klub elit di Eropa. Man City juga turut membungkam kritik karena investasi besar-besaran yang dilakukan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Capek, tenang, puas, sangat sulit untuk memenanginya, Inter tadi bermain dengan sangat bagus. Sabar saja itu yang saya katakan di halftime. Anda memang harus beruntung. Ederson atau mereka melewatkannya, mereka bisa menyamakan kedudukan. Kompetisi ini seperti lemparan, sebuah koin. Ini sudah takdir. Ini adalah milik kami. Manchester City hanya membuat total 7 percobaan, 4 mengarah ke gawang, berbanding 14 percobaan Inter Milan, 6 mengarah ke gawang. Pep Guardiola mengakui, Man City tak menunjukkan performa terbaiknya. Kami memang tidak dalam level terbaik kami. Setelah Piala Dunia Tim membuat sebuah langkah maju dan kami bisa bersaing. Tadi itu memang bukan penampilan terbaik kami. Kami akan merayakannya di hotel dengan keluarga dan teman-teman. Hari Senin ada parade di Manchester. Dengan kompetisi ini, treble sangat sulit. Ungkap Guardiola usai pertandingan kepada BT Sport. Gede banget. Segini hadiah Manchester City yang juara Liga Champions. Dilansir dari AS, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023, total hadiah uang tunai yang diterima Manchester City adalah sebesar 83,28 juta euro atau setara 1,32 triliun rupiah. Sementara Inter Milan akan menerima 4,3 juta euro lebih sedikit. UEFA sendiri telah merilis total hadiah uang tunai dalam Liga Champions 2022 per 2023 yakni sebesar 2032 miliar euro. Di kompetisi musim ini, semua 32 tim yang ambil bagian di babak penyisihan grup menerima hadiah awal sebesar 15,64 juta euro. Bonus diberikan bagi masing-masing klub sepak bola selama 6 hari pertandingan sebesar 2,8 juta euro jika menenangkan pertandingan. Sementara jika hasilnya seri, bonus yang diberikan senilai 930 ribu euro. Semua klub sepak bola yang berpartisipasi juga akan menerima hadiah lain yang ditentukan dari posisi mereka dalam peringkat 10 tahun secara keseluruhan. Klub dengan peringkat terendah akan menerima 1 saham 132 ribu euro, tim di atasnya mendapat 2 saham dan seterusnya hingga tim dengan peringkat tertinggi akan menerima 32 saham 4,224 juta euro. Sebelumnya final Liga Champions dilakukan di Stadion Ataturk, Istanbul, Minggu 11 Jun Dinihariwip. Torehan juara itu membuat The Citizens menutup 2022 per 2023 sempurna dengan meraih treble winners. Torehan juara itu merupakan titel pertama dalam sejarah Manchester City.